Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal Udebuana ini soal paket 3 yang dikerjakan menggunakan komputer akutansi yaitu saya menggunakan aplikasi ABS accounting atau my accounting versi 25 yang saya gunakan oke saya akan mencoba melanjutkan ini adalah video bagian kedua untuk bagian pertama itu ada di video sebelumnya untuk linknya bisa dilihat di deskripsi video oke kita mulai ya dari dokumen transaksi nomor 14 karena video sebelumnya sampai dokumen transaksi nomor 13 oke dokumen transaksi nomor 14 ini merupakan bukti penerimaan kas dimana ini adalah pelunasan piutang dari digital LX tanggal 14 Desember ya oke kita kliknya di sales dan risip payment kita pilih digital LX nah seperti ini tanggalnya diubah tanggal 14 oke lalu nomor buktinya kita pakai yang ini aja BKM 12-4 angkanya adalah 28.600.000 ini pelunasan tanggal 29 November tinggal di klik di 29 November ya kalau udah record lanjut dokumen nomor 15 kalau dokumen 15 ini bukti pengeluaran kas untuk pembayaran PPN bulan November oke kita lihat PPN bulan November adalah PPN Payable yang ini ya jadi nginputnya di banking dan spend money tanggalnya diubah dulu tanggal 15 bulan 12 2008 2018 1.500.000 kita buat nomor ini pembayaran PPN November tadi pakai akun PPN Payable ya oke record lanjut dokumen 16 dokumen 16 dokumen 16 ini penjualan ya penjualan kredit ini JBLX oke penjualan kredit berarti sales enter sales JBLX terminnya disini 2 per 10 N30 diubah ya terminnya tetap in given 2 per 10 itu diskonnya 10 diskonnya 2 ini 2 per 10 N30 oke tanggal 18 oke kita buat nomornya lewatnya item yang 6 unit yang hub PP ya pelan-pelan 18.500.000 lalu 4 unit yang DL 15 juta oke 188.100.000 ini dia tampilannya di pojoknya VAT oke record lanjut dokumen 17 ini bukti pengeluaran kas untuk bayar hutang kepada PT Margonda oke berarti purchase dan pay bill tanggalnya diubah dulu jangan lupa tanggal terlebih dahulu diubah ini kita buat angkanya 286 juta langsung taruh di amount apply jangan lupa record dokumen 18 ini bukti penerimaan kas tanggal 20 Desember ini penerimaan kasnya terkait hutang yang udah dihapuskan nah tadinya kan piutangnya 12 juta tuh dihapuskan di Oktober 60% dihapuskan di bulan Oktober dan ternyata di bulan Desember ini tanggal 20 customer kita yang udah kita hapuskan di bulan Oktober ternyata bisa membayar 60% dari yang udah kita hapuskan yang dibayar adalah 7.200.000 jadi karena ini sudah dihapuskan kita inputnya di banking ya dan risip tanggalnya 20 bulan 12 2018 tanggal itu diubah dulu kalau gak kita ubah maka tanggal itu adalah tanggal hari ini pastinya angkanya adalah 7.200.000 ini pelunasan piutang yang sudah dihapuskan berarti karena udah dihapuskan sebelumnya berarti kita pakai akun aja allowance seperti ini jadi ini adalah jurnalnya cash in bank debit dan allowance ya oke kita lanjut ke dokumen 19 19 ini pembelian kredit ya kita akan membeli barang di PT sahabat jaya itu adalah nama supplier oke pembelian berarti purchase dan enter purchase PT sahabat jaya ini net 30 udah cocok tanggalnya diubah terlebih dahulu oke barang yang dibeli 13 HPP lalu harganya 16.200.000 diketik ulang aja lalu 15 MDL harganya 12.600.000 oke 439.560.000 ini tampilannya ya paling ujung VAT sama ini ada PPN dan ini ya totalnya sama kalau udah record ini jurnal yang udah dibuat oke dokumen 20 sedikit lagi kita selesai dokumennya dokumen 20 ini merupakan bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur FA makmur berarti di purchase dan pay bill pilih nama suppliernya tanggalnya diubah tanggal 23 kita buat cek namanya kita buat aja BKK Rp12.600.000 Rp17.600.000 lalu taruh di men-apply dan record oke lanjut dokumen 21 ini dokumen 21 ini penunasan faktur ya di penerimaan kas ya penerimaan kas dari customer berarti sales resip payment customer nomornya pilih oke tanggalnya diubah oke uangnya adalah Rp19.800.000 oke record lanjut dokumen 22 dimana ini adalah voucher kas kecil untuk perbaikan atap toko yang rusak menggunakan akun order operating as spend berarti pakai menu banking spend money tanggalnya 26 ya diubah dulu tanggalnya angkanya Rp500.000 nomornya kita buat kita buat perbaikan atap toko yang rusak pakai akun nih order ya berarti order operating spend record lanjut dokumen berikutnya oh bentar ini voucher kas kecil tadi kayaknya lupa kita kasih kas kecil ini dia masih cash in bank cara memperbaikinya kalau salah nih lupa kayak tadi voucher kas kecil klik panahnya di transaksi jurnal pilih jadi petty cash oke ini dia udah jadi petty cash oke 23 ini adalah penjualan ya penjualan kredit berarti sales enter sales maju LX oke terminnya diubah dulu in given tetap discount 10 ya balance view tetap 30 dan persennya 30 2 perserap 10 ya 2 persen ini 2 persen dan 30 pakai in given ya sama dengan 30 tadi tanggal diubah terlebih dahulu jangan lupa tanggal oke barang yang pertama ini jumlahnya 15 yang HPP oke enter kita ulang lagi maju LX in given 10 oke tanggal 27 15 HPP angkanya 18 juta lalu 10 yang DL ya sampai salah pilih ya harganya 15 juta 500 oke kalau udah udah cocok nih oke ini kita ganti dulu record bisa dilihat di jurnal yang terakhir kita input yang ini kalau ada mau perbaikan tinggal klik panahnya 24 ini pembelian kredit berarti purchase dan enter purchase langkahnya sama sih kayak kita enter sales makmur ini nomornya kita buat tanggal 29 29 ini 12 yang HPP harga 16 juta 400 diketik ulang tadinya 16 juta 200 ini kalau enggak kita ketik ulang maka ngikutin harga yang sebelumnya jadi kita harus ketik sesuai dengan soal kita nah ini dia jumlah sama oke kalau sama boleh di record oke dokumen 25 pengeluaran kas membayar pinjaman hutang bank oke pakai banking dan spend money tanggalnya diubah tanggal 30 totalnya adalah 19 juta oke BKK 12 17 angsuran pinjaman bank berarti pakai bank lawans oke 16 juta lalu bunga beban bunga 3 juta oke sebentar kita lihat nama akunnya kalau ada yang salah akun kita perbagi oke benar oke udah kita ke berikutnya tadi 225 oke udah selesai tinggal penyesuaian ya oke kalau udah selesai kita mengerjakan semua transaksi 1 sampai dengan 25 bikin dulu neraca saldo akhir klik report account dan trial balance disimpan ini adalah neraca saldo akhir ini adalah dasar kita buat penyesuaian oke kita akan buat penyesuaian yang pertama oke pertama adalah interest revenue dan bank service charge kita buat aja interest revenue seperti ini misalnya tanggal 31 Desember 2018 interest revenue 5 juta 320 ribu ini interest revenue kayak gini juga boleh inputnya interest revenue oke record habis itu bank servisnya pakai spend money begini 31 50 ribu bank service bank service ini dia nomor akun 9 sama aja ini dia ini yang bank service yang ini yang interest revenue boleh dua kali boleh gabung di satu oke kalau udah lanjut berikutnya persediaan akhir store service dinilai 4 850 buka ianda raca saldo akhir kita input di account account journal entry disebutkan bahwa persediaan akhir adalah 4 850 persediaan akhir itu yang ini yang ini 10 juta 700 penyesuaian berarti stores haples spend nilainya adalah 10 juta 10 juta 700 dikurangin 4 850 rupiah 5 juta 5 850 rupiah ini yang menjadi beban berarti store service ini dia jurnalnya kita bisa lihat yang akhirnya jadi di persediaan akhir store sampai 4 juta 850 oke sekarang beban sewa kita input lagi di record journal entry beban sewa berarti beban sewa rent spend nilainya berapa 2 juta 500 berarti prepet rent dah seperti ini aja record habis itu asuransi berarti beban asuransi insurance spend 1 juta 250 ribu pada asuransi bulan desember berarti yaudah dibayar berarti prepet insurannya dikurangin insurans spend pada prepet insurans oke lanjut kerugian piutang caranya kita buat dulu jurnalnya bebannya adalah bedep spend nilainya ada 5% dari saldo kita lihat 5% dari saldo piutang piutang yang ini kita pakai excel pakai excel aja biar cepat ngetiknya ya 709 juta 500 ribu piutang kali 5% berarti sama dengan kali 5% nanti hasilnya ini dikurangin dengan allowance 19 juta yang ini berarti yang menjadi beban adalah 16 475 ribu jadi inputnya disini 16 juta 475 ribu jadi ngitungnya piutang di akhir periode yang ini dikali dengan persentase dikurangi dengan allowance ya jadi 5% kali piutang itu adalah 35 juta 475 ribu dikurangi dengan allowance nya adalah 19 juta jadi nilainya adalah 16 475 ribu oke lanjut soal berikutnya penyusutan equipment oke penyusutan pasti debitnya adalah depreciation spend beban penyusutan 1 juta ada 50 ribu pada akumulasi seperti ini record lanjut gaji dibayar di bulan januari berarti beban gaji berarti wage and salary spend nilainya 3.500.000 pada hutang gaji hutang beban spend payable ini jurnalnya wage and salary kreditnya adalah spend payable lanjut distrik telepon bulan desember dibayar januari sama berarti bebannya beban distrik telepon telepon dan elektricity 2.200.000 kreditnya adalah spend payable atau hutang beban 2.200.000 jangan sampai nolnya kurang oke oke seperti ini record lanjut berikutnya 2 lagi nih ya ppn income dan outcome ditutup ya pindahkan ke ppn payable oke 31 desember ppn outcome dan income nih ppn outcome yang ini dan income ppn outcome dulu outcome itu kan di kredit kalau ditutup di debit oke nilainya 104.800.000 pada ppn income nilainya yang ini 99.280.000 selisihnya dimasukkan ke dalam akun ppn payable udah seperti ini ini jurnalnya tutup ppn outcome outcome itu kan selalunya di kredit di debitkan income itu ditutup di debit di kreditkan selisihnya pindah ke ppn payable sesuai dengan soal yang ini oke lanjut kita pajaknya pajaknya itu kita pakai yang sama dengan soal yang sebelumnya ya sebentar dimana di dalam soal ya ini dia ppb badan bulan desember itu akan dibayar di januari ya januari 2019 harapnya 0,5% kali peredaran bruto atau sales soalnya seperti ini jadi kita pakai soal yang sama dengan paket 2 aja untuk menghitung pajaknya kita lihat angka sales ya tapi salesnya itu yang ada di bulan desember caranya ini kan nilai sales yang sekarang ini record dulu kita cek dulu sales sales di saldo awal ini ini di saldo awal itu ini 503.300.000 ini sales di saldo awal 503.300.000 sales sekarang saldo sekarang ini angkanya ini dia sebentar 1 miliar 551.300.000 yang sekarang berarti sales yang terjadi di desember berarti di neraca saldo dikurangi dengan saldo awal ini yang terjadi di bulan desember ini sales di desember sales desember nah sales desember ini kalikan 0,5% berarti sama 0,5% kali nilai sales di bulan desember kan total di bulan desember ya karena disini bilang pp badan bulan desember kalau pp badan bulan desember berarti sales desember tapi kalau pp badan untuk tahun 2018 berarti total dari sel keseluruhan selama setahun oke kalau udah kita buat jurnalnya jurnalnya adalah ini kita buat penyesuaian berarti beban income tax expense ya 5.240.000 income tax expense debit kreditnya adalah income tax payable kayak gini aja oke kalau udah record lalu setelah itu kita kan udah selesai semua bikin report report yang pertama kita klik report kita buat standard balance sheet ini neraca ya ini dia kita simpan lalu kita buat income statement laporan laba rugi oke lalu bikin apa lagi kita bikin accrual transaksi ini kayak buku besarnya ini bisa digeser ya biar nampak angkanya nah ini dia kalau kurang lebar ini kan 1 miliar gak nampak digeser aja ini juga ini bisa dikecilin oke kalau udah send to pdf kita udah bikin accrual transaksi standard balance sheet income statement kita buat saldo piutangnya disini ini saldo piutangnya ini tinggal di set list receivable ini saldo piutang ini saldo hutang di purchase ini dia ini payable lalu persediaan bisa di inventory item dan register summary aja ini persediaan akhir kalau mau lihat detailnya persediaan berarti ya item register detail ini persediaan selama transaksi selama bulan desember ini tergantung apa yang mau dibikin ya reportnya biar nampak tulisannya oke kalau kalau mau bikin transaksi jurnalnya bisa lewati ini misal jurnal ini yang general jurnal ini nanti tinggal dipilih general jurnal sales tinggal display misalnya ini jurnal terus mau yang jurnal lainnya tinggal ganti aja sales tinggal sales ganti send to pdf ini berarti tadi sales sales jurnalnya kalau jurnal lainnya lagi jurnal pembelian berkaitan dengan pembelian tinggal send to pdf tinggal diganti purchase jurnal seperti itu jadi tinggal sesuai yang diinginkan reportnya nih oke demikian video kita kali ini telah menyelesaikan soal Udebuana paket 3 mengerjakan menggunakan absc accounting terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati Terima kasih telah menonton!